Calon Bupati Toba, Polta Sitorus, bersama calon wakil Bupati Anugerah Naiborhu, melakukan kunjungan ke pasar Panorama Tano Kongol Sibide, Kecamatan Silaen, pada hari Senin, 21 Agustus 2024. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda sosialisasi dan pertemuan dengan masyarakat menjelang pemilihan kepala daerah yang akan datang. Dalam kunjungannya, Polta Sitorus dan Anugerah Naiborhu bertemu dengan para pedagang dan pengunjung pasar. Mereka mendengarkan aspirasi masyarakat serta berdiskusi tentang berbagai isu yang dihadapi oleh warga, terutama terkait perekonomian lokal dan peningkatan infrastruktur pasar. Tujuan kami adalah untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi harapan dan kebutuhan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil sebagai calon pemimpin dapat memberikan manfaat nyata bagi warga Toba, Iujar Polta Sitorus. Anugerah Naiborhu menambahkan, Jikami percaya bahwa pasar adalah nadi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memajukan perekonomian lokal dan menciptakan lingkungan yang mendukung para pedagang kecil. Kunjungan ini disambut antusias oleh masyarakat. Banyak warga yang menyampaikan harapan mereka terkait peningkatan fasilitas umum dan dukungan bagi pelaku usaha mikro. Polta Sitorus dan Anugerah Naiborhu berencana untuk melanjutkan dialog ini di berbagai tempat lainnya, guna memperkuat koneksi dengan masyarakat Toba sebelum pelaksanaan pemilihan mendatang. Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel TobaTV. Follow, like, dan subscribe channel TobaTV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Horas Terima kasih.